Ini akan kami sekat untuk dimulai ke Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang menggelar audiensi bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia di rumah dinas Wali Kota Palembang. Dalam audiensi ini, Harno Joyo, Wali Kota Palembang, yang ditemani sejumlah SKPD terkait, menerima masukan dan saran dari sejumlah perwakilan KSPSI dan SBSI terkait pengupaan di sejumlah perusahaan yang telah memenuhi upah minimum kota tahun 2018. Berdasarkan dari data dinas tenaga kerja Kota Palembang, tingkat pengangguran di Kota Palembang pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,9 persen dari jumlah pengangguran di tahun 2016 di angka 6,9 persen. Indikator penurunan pengangguran di Kota Palembang tidak terlepas dari banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di kota ini dan berdampak dengan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan dari Kota Palembang, yang ditemani penurunan pengangguran di Kota Palembang, menurunkan pertumbuhan pembangunan di Kota Palembang sehingga pekerja ini betul-betul akan tersalurkan. Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Sumsel Abdul Anang menyambut baik komitmen dari Kuali Kota Palembang bahwa pekerja dan buruh harus diupah sangat layak dan dievaluasi secara berkala. Tim Liputan, Sri Ujah TV